Keluar udah kelihatan share screen-nya PPT-nya Oke kita mulai ya Ada yang bisa baca ini? Lanjut Lanjut Ke-seng-se-osakata Ayo baca bareng-bareng Sudah pada belajar? Sudah dipelajari belum ini? Ada satu sisa yang belum Ada beberapa yang belum? Kalau saya Oke ada beberapa yang belum ya? Kalau ada ya Oke Tadi bacanya udah bagus Tapi agak nadanya Ada beberapa orang tadi yang saya tengok Gak apa-apa Jangan cuma beberapa doang yang ngomong Yang lain juga buka mikrofon Jangan malu-malu Santai aja kita Nanti kalau pas bagian baca Oke Baca bareng-bareng Ikutin setelah saya ya Oke Pertama Jangan malu-malu Sering 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 He-shu He-shu Oke Mulai dari Je-hun Artinya Menikah 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 Oke Langsung kita ke Penjelasan Oke Je-hun Artinya Menikah Sorry Oke Saya Sebentar ya Je-hun itu artinya Menikah Kalau Kita mau bilang Aku Mau menikah Denganmu Itu gimana Bilangnya Ada Nginya Jelkeiwo Hah Apa Apa Jelkeiwo 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 Ini Ah Ini dia Jadi Perhatikan ini Grammarnya Oke Bentar ya Perhatikan Grammar ini Ya Ini tuh Grammarnya Ken Ken Artinya tahu kan Ken With Dengan Ken Say Say Siapa Baru Je-hun Grammarnya Seperti itu Ken Say Subjeknya Siapa Terus Je-hun Jadi Jadi Kalau Aku Ingin Menikah Denganmu Kalau Bahasa Indonesia Kan Aku Ingin Menikah Dengan Kamu Ya kan Kalau Bahasa Cina Dia itu Di depan Denganmu Menikah Ken Ken Je-hun Ken Ni Je-hun Ken Ni Je-hun Jadi Bukan Wo Siang Je-hun Ken Ni Nah Itu Kebanyakan Orang Indonesia Bukan Cuman Orang Indonesia Kalau Saya Disini Teman-teman Saya Ada Yang Orang Laos Kebanyakan Mereka Itu Kalau Ngomong Contohnya Gini Contohnya Aku Mau Ngomong Denganmu Ya kan Wo Siang Ken Ni Su-ha Bukan Wo Siang Su-ha Ken Bukan Gitu Ya Grammar Di Cina Itu Ken Dulu Ken Say Siapa Baru Melakukan Apa Ketik Di sini Grammar Itu Ken Plus Ken Plus Subject Subject Terus Terus Baru Plus Verb Nah Ini Grammar Jadi Grammar Itu Jadi Bukan Contoh Misalnya Aku Mau Apa Makan Aku Mau Makan Denganmu Wo Siang Ken Ni Ichi Cifan Bukan Wo Siang Cifan Ken Ni Ichi Bukan Keren Di Depan Beda Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Cina Itu Grammar Berbeda Bisa Dipahami Belum Dibuka Mikrofon Bisa Nomor Satu Ada yang Bisa Baca Sorry Nomor Satu Ada yang Bisa Baca Dibuka Dibuka Taman Yerubi Taman 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 Chuyen Dibuka 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 Meleka Tahun Depan Dibuka Tahun Bukan Tahun Dibuka Tahun Lalu Tahun Lalu Jadi Kalau Tahun Depan Itu Ming Nian Maaf Ming Nian Tahun Depan Jin Nian Tahun Ini Jun Nian Tahun Lalu Kelihatan yang aku tulis Kelihatan Ming Nian Tahun Depan Jin Nian Tahun Ini Jun Nian Tahun Lalu Oke nomor 2 ada yang bisa baca Aku punya Saya punya satu pertanyaan ya Yang satu kenapa Pake Le Yang kedua kenapa gak ada Le Nah yang satu sudah gak terjadi Yang satu sudah terjadi Yang satu belum Bener jadi Le itu Menandakan pasta Oke Lanjut Yang ketiga Ada yang bisa baca Buka Mereka telefonnya semua Dia 18 tahun Langsung nikah Sudah nikah Sorry Oke Nomor 4 Nah ini Ini tadi masuk ke grammar Yang saya bilang tadi kan Siapa Dengan siapa Melakukan apa Ya kan Disini Ini Bentar Ini subjek Ini subjek Ta ini subjek Ta ini Ta ini orangnya Siapa Dengan siapa Melakukan apa Paham ya Ta Misalnya aku menikah Denganmu Wokeni Jehun Tulis disini Oke Saya tulis disini ya Wokeni Jehun Aku Menikah Denganmu Jadi kalau Jadi dia itu Apa Dengan siapa Melakukan apa Wokeni Jehun Kalau menikah Denganmu Bukan Wokeni Bukan gitu ya Paham ya Untuk grammar ini Ini bukan hanya Berlaku di Jehun Ini berlaku Di semua Pert Ketika kita Mengatakan Aku dengan Siapa Melakukan apa Itu harus Kennya di depan Jadi aku Dengan siapa Melakukan apa Bukan aku Melakukan Melakukan apa Dengan siapa Bukan gitu ya Pertnya di belakang Terakhir Oke Oke lanjut Nomor 5 Ada yang bisa baca Buka Bukan 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 Salah nadanya Tasiang Ada tiga Di San Tasiang Jinyan Ken Yuk Yuk Jehun Oke Paham ya Sudah paham Paham kak Paham kak Lanjut berikutnya Untuk dada Sung Artinya Memberi Memberi Sung Ini Bacaan Yang pertama ini Yang kedua Oke Oke Adanya Teman Sedang sakit Kamu Memberi Apa Sekarang Saya Menanya Menanya Sama kalian Bedanya Song Bedanya Song Sama 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 Apa Kayo Kei Sama Kei Apa bedanya Coba ada yang bisa jawab Apa bedanya Song Sama Kei Buka aja Coba jawab Coba jawab Jangan takut Jangan takut salah Mungkin Sung itu Untuk sesuatu Yang belum terjadi Yang kei Itu Yang sedang Atau telah terjadi Oke Kita pending dulu Ada lagi Kalau Song itu Untuk memberi hadiah Oke Yang lain Ada lagi Kalau Song itu Kayak Fungsinya Sebagai kata kerja Kalau Kei Bisa Sebagai kata kerja Bisa juga Sebagai kata depan Oke Oke Aku jelasin ya Song itu Song itu Untuk memberikan Sesuatu yang spesial Song itu Contohnya Kalau Song itu Punya dua arti Satu artinya Itu memberi Satu lagi Artinya mengantar Jadi aku bisa Kalau misalnya Aku mengantar kamu Pulang ke rumah Wo song ni Kue jatuh Nah kalau Song yang artinya Memberi Itu tuh Dia itu Song itu Berguna untuk Memberi sesuatu Hal yang istimewa Contohnya itu Memberi memang Tujuan untuk Memberi Memberi Barang Memberikan kamu Nih Wo song Kayak ini Wo song ni Apa Misalnya Ping wo Wo song ni Ping wo Kasih itu Memberi yang memang Tujuannya memberi Memang dia spesial Untuk memberi Untuk diberikan Contohnya Song li wo Memberikan kado Gitu Nah kalau Song Biasanya Kalau song Itu dikasih K belakang Jadi misalnya Memberi Song kei ni li wo Boleh juga Song ni li wo Boleh Tapi lebih bagus lagi Dia Song kei ni li wo Gitu Paham Paham belum Paham kak Paham kak Bedanya Bedanya Kalau Oke Oke itu Dia cuman memberi Cuman memberi Percuma Contoh Contoh ya Aku punya pulpen Aku punya pulpen Aku mau minjemin Ke kamu Aku ngasih kamu Kamu gak punya pulpen Nah Kayak ini Kasih kamu Kasian kamu gak punya pulpen Kayak ini Nah gitu Jadi pulpenku gak ada Jadi memberi yang Gak disengaja Yang memang gak ada Tujuan untuk memberi Paham Contoh kita makan Makan jajan Makan snack Terus abis itu Temenmu minta Kayi ni tiar Kasih kamu dikit Gitu Paham 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 Oke Jadi kalau Tapi kalau Song Itu boleh dikasih Kei lagi Jadi misalnya Aku memberi kamu kado Wo Song Ni li wo Boleh Boleh juga Lebih keren lagi Lebih bagus lagi Wo Song Kayi ni li wo Gitu Oke Paham Tapi kalau artinya Gak beda kan ya Artinya gak beda Artinya gak Artinya gak beda Nah ini coba Kalian lihat Ini ya Kalian lihat ini Ini ada verbnya Ada apa Ada grammarnya di bawah Song Say Oh sorry Song Say Sema Memberikan Siapa Apa Yang diberikan Song Say Nah setelah song ini Boleh ditambah Kay Song Kay Say Sema Contoh Kita masuk ke kalimat pertama Ayo Ada yang bisa baca Boleh juga Kalau Misalnya Seandainya 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 Ini Isu Kwa ini Gak ada Seandainya Seandainya Isu Kwa ini Gak ada Maka Maka ini Artinya Jadi apa Song disini Artinya Jadi apa Pacar dia Mengantar Jadinya Mengantar Jadinya Mengantar Kalau misalnya Jadi makanya Kalau misalnya Ada belakangnya Ada memberikan apa Maka jadinya Artinya Memberi Boleh juga Tapi orang Cina Lebih sering Dia itu setelah Song Dikasih Kay Jadi Kenapa Dikasih Kay lagi Supaya dia Gak jadi Ambigu Gak jadi Pertanyaan Ini Song disini Mengantar Atau Memberi Jadi dikasih Kayi lagi Paham 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 kak Oke Lanjut ke Kalimat berikutnya Yang kedua Baca Buka mikrofonnya Semua Zambun itu artinya Artinya Sebuah Kalian udah belajar Measure word belum? Sudah Sudah Pen itu Pen itu Tadi ada gak dikosong kata pen? Belum ada ya? Ada Pen itu measure word Kata satuan Satuan untuk apa? Satuan untuk Yang dia bentuknya paket Satu paket Contoh Contoh apa? Contoh yang Kalau misalnya dia satuan yang bentuknya satu Dia itu measure wordnya ke Paham? Ke Ike pinggwo Ike Ciro Ciro Ayam Ike Tapi kalau contohnya Makanan contohnya Dia berpaket Ada nasi Ada Lautnya Ada sayurnya Semua Nah itu jadinya satu piring Satu Satu porsi Kita itu paketnya apa? Event 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 Kalau misalnya dia One itu kan piring ya Piring mangkok kan Kalau misalnya dia itu satu paket Ada minumnya Ada minumnya Ada nasinya Kayak paket TFC gitu misalnya Kita tuh Bilangnya satu paket Satu porsi Event Was yang my event Kenteci Kenteci itu KFC Event Event itu untuk Jadi bedanya Jadi bedanya itu Event sama ke itu Event itu Dia Satuan untuk Satuan untuk Yang dia Perpaket Kalau ke itu Satuan dia Paham? Paham kak Paham Oke Paham ya Contoh lagi Event Liwu Liwu itu kan Bentuknya kado Kita gak tau Dalam kotak itu apa Jadi event Ada lagi Satu lagi Liwu itu Bisa Satuannya itu Pakai E-chain Seperti Ini Ini kalian Kalau bisa Kalian screenshot aja Yang aku Cari-cari Sudah Sudah screenshot belum? Sudah ya Aku clear Ini Contoh Kalau Liwu Itu tuh Dia tuh Ada Fun Event Liwu Atau Measure word lainnya Itu juga ada Measure word lainnya Itu apa Seperti judul kita Di pertama Tadi I-chain Liwu I-chain 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 itu Ada yang udah tau I-chain itu Measure word Untuk apa Pakaian Pakaian Baju Nah bisa juga Dipakai Untuk Satuan Aduh Bisa juga Jadi Liwu itu Bisa pakai Event Bisa pakai I-chain Paham? Paham kak Oke kita lanjut aja ya Apa ini? Canca 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 Artinya apa canca? Ikut Mengikuti Mengikuti Ya Canca itu Artinya Mengikuti Atau Menghadiri 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 Sebuah pesta Ulang tahun Pesta apa Menghadiri Sebuah acara Besar apa Ini yang pertama Bacaannya Canca Kunli Canca Kunli Kunli apa Kunli Acara Pernikahan Kunli itu Acara Pernikahan Atau resepsi Kalau di Indonesia Kunli Kemudian Ini yang kedua Canca Kui Canca Kui Yang lain Mana suaranya Canca Kui Jadi Canca itu Ada canca Kui Kui itu meeting Pertemuan Nah kalau Ini yang ketiga Wankui 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 Sang Wankui Sang Wankui 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 itu Artinya Pesta Artinya Wankui Wannya itu Wankui Wankui Malam Wankui Wankui Kui itu Kui itu Diambil dari ini Kui itu Artinya meeting Kui itu Acara Jadi Wankui itu Kalau digabung pesta Atau pesta malam Makan malam Seng re itu ulang tahun Jadi pesta ulang tahun Canta seng re wang kui Itu ya Perhatikan semuanya Ceng ke comu Woyau cu Ceng ke comu Comu ada yang tahu gak? Akhir pekan Akhir pekan Iya Kalian yang ini Yang apa namanya Yang kurun su Yang mana Ceng ke Tahu ya Ceng ke comu Ceng ke comu Akhir pekan Ceng ke comu Akhir pekan ini Woyau cu Artinya Saya ingin Lanjut Ini Woyau cu Lanjut baca Woyau cu Woyau cu Woyau cu Cang ca Pang yota Kun li Jadi Akhir pekan ini Aku mau pergi Menghadiri Acara resepsi nikah Temenku Gitu lah Kira-kira Akhirnya Lanjut ke Fun Nah ini tadi Ini tadi Major word Fun Even li Wu Ya kan Major word Kata satuan untuk Li Wu Ada lagi Even Cao Fan Cao Fan artinya Nasi goreng Cao Itu artinya goreng Fan itu Mifan Dia bilangnya Mifan Itu artinya Nasi Cao Fan itu Nasi goreng Seperti yang bilang tadi Dia itu Kalau Fun itu satuan Untuk porsi Dia itu satu paket Satu porsi Satu porsi Yang Satu porsi Nasi goreng Even Cao Fan Gitu Ya udah Aku jelasin tadi Paham ya Oke Kita mulai ya Balik lagi Semuanya Tadi Fan udah ya Ganja Fan Sekarang Ingkai 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 Artinya apa Harus Seharusnya Ingkai itu harus Atau Lebih ke Seharusnya Seharusnya Yang kalimat Satu ada yang bisa Wajah 天气 Tidak 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 Ingkai Hati Tidak Seharusnya Minum Minum Sedikit Tidak Lanjut nomor 2 Ini bisa diisi Tidak Kan Mal Ini Udah Belajar belum Nih Ada yang Belum ya Hai May Kan ada yang Belum Berarti kita lanjut Ini aja Gimana Yaudah Boleh kak Soalnya Kasian Kasian Temennya Belum Ada yang Belum kan Tadi pas Pas Como Juga Tadi ada yang Belum bisa Bacanya Como ya Yaudah Kita lanjut Aja ya Iya Oke Kalimat yang kedua Takkan Mau Ingkai Boleh 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 juga Itu bilang Ingkai Ingkai Chu I Yan Kan Ping Kan Ping Kan Ping itu Artinya Berobat ya Konsulkasi Ke dokter Atau Boleh juga Kan Iseng Boleh Itu paham ya Oke Lanjut Yang ketiga Yang ketiga Boleh 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 Song Kei Ah 一份 Li Wuh Boleh Boleh juga Apa Ada lagi Menghadiri Pesta ulang tahunnya Tata sheng re Wan hui Jadi ya Ayo kalimat yang terakhir Kalau putong Putong gak ngerti kan Kalau putong Woyingkai Wen lause Woyingkai Wen lause Boleh Woyingkai Tuoswesi Banyak belajar Boleh Oke Mau di screenshot Boleh Sebelum saya hapus Sebelum next Udah Bisa next Bisa next Oke Clear Next ya Ini apa Ini apa Di tempat kalian Belum next Belum Belum Ini Belum Ini apa Sung yao Sung yao Artinya Penting Penting Sung yao Artinya penting Oke langsung Kalau ada paham Langsung masuk ya Kalimat Kalimat Ayo baca Suohanyu Hanjungyau Hanjungyau Seohanyu Seohanyu Hanjungyau Ngomong bahasa cina itu Nulis 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 karakter Juga Ye Sung yao Juga penting Sung yao Ye Sung yao Oke lanjut Yang kedua Seohanyu 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 Hanjungyau Seohanyu 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 Artinya apa Masalah Seohanyu Urusan Seohanyu Itu Kejadian Kejadian Urusan Acara Aku hari ini ada acara Aku hari ini ada urusan Jadi, seziian sehar nodig ini atau seziian seh urusan ini sangat penting, sangat penting Ok, lanjut, yang ketiga Saya rasa saya rasa adalah bahagian yang penting Saya rasa saya rasa adalah bahagian yang penting Okey, saya rasa bahagian yang penting Saya rasa bahagian yang penting Saya pikir Belajar adalah hal yang paling penting Menurutmu Apa yang paling penting Enggak, aku nanya sama kalian Coba kalian jawab Selain belajar Terima kasih Yang ada Ada satu lagi Tara Taga Ibuah Takut pretty Two Seconds Lanjut ya Nanggung Ada tinggal dua kosa kata lagi lah Habis ini Gue kasih cue Oke kosa kata yang ini Siwang Berharap Siwang Artinya harap Berharap Baca yang ini Gue siwang Senta Ini Genkang Mena Mena Gue siwang Yo Disi Gue siwang Gue siwang Gue siwang Saya harap Di tahun yang baru Sehat dan bahagia Kamu harapan kamu di tahun baru apa Ayo Saya ketik disini Ayo Harapannya Gue siwang Gue siwang Sing de Gue siwang Sing de Nen Sing de Nen Sing de yene Sing de yene Saya sudah Sudah ini tidak tebak Pasti ada yang bilang gitu Sepemikiran kita Ya Saya sudah Saya sudah Contoh gitu Saya sudah Saya sudah Seperti Gitu ya Lanjut Lanjut ya Aduh Berikutnya ini ada Sudah Sudah kebuka belum Sudah Selanjutnya ini apa Hesu Artinya Tesu Ya Bedanya Tesu Sama tebiak apa Ada yang tahu Tebiak tahu Kalau tebiak Sangat juga kan Ya Te Tebiak tahu kan Ini Tahu Nah Sebenarnya kalau menurut saya sih Lebih sering Dipakai itu Tebiak bukan Tesu Tesu itu ya Sama Tesu teinien Tahun yang spesial Contoh nih Baca Baca Arling Arling nien Se Tesu teinien 2020 adalah tahun yang spesial Boleh Boleh juga kita bilang Arling Arling nien Se Se Tebiak Te In Boleh Cuman lebih Sama kok Tebiak sama Tesu Artinya sama Tesu te Igen Hari yang spesial Tapi kalau Tebiak itu Menurut aku Lebih ke orang Orang yang spesial Tapi Tebiak Paham Ni Tebiak Kamu sangat spesial Buat aku Kamu adalah orang yang spesial Paham Paham kak Paham Untuk Kosa kata Udah Udah Pada paham belum Semua kosa katanya Udah kak Udah ya Nah Gini aja deh Aku takut ada kendala lagi Aku sampein dulu ya Aku sampein dulu Ini Kalau udah paham Ini Kalau udah paham Untuk PR PR Semua kosa kata ini Kalian bikin kalimat Bisa? Bisa Artinya gak kak? Gak usah Gak usah buat artinya Bikin kalimat aja Artinya kan Artinya aja ya Iya Nanti Bukunya Nanti saya kirim Di Kalau diketik Mau dikirim Di ini Diketik deh Diketik aja Diketik Di Gimana ya Nanti aku kasih bukunya Nanti kosa kata ini Semua ada di buku Sama artinya Sama gramernya Nanti Saya kirim bukunya Gimana Ya PRnya gitu ya Kirimnya tuh di grup Atau PCKK Di grup aja Di grup Oh itu Di grup aja Bisa di grup WA ya Oke Oke boleh Kumpulnya kapan kak? Kumpulnya Lebih cepat Lebih baik Sebelum hari Senin Oh iya Kalian Nanti pakai itu ya Pakai Poof ya Biar lebih gampang Nanti aku coba pakai Poof juga Untuk pertemuan Oke kak Oke Itu ya PRnya aku sampein duluan Siapa tau nanti Ada kendala lagi Yang penting Udah tau PRnya ya Jadi nih Kosa katanya ini ya Nih dari sini Sampai ini Bikin kalimat Dari itu Nanti setelah bikin kalimat Nanti hari Seninnya Hari Seninnya Pertemuan berikutnya Aku nanti Sebut beberapa orang Ditulis nama Di atasnya ya Nama siapa Nama siapa Udah ada Kalian punya nama Cina gak? Belum punya ya? Ada 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 beberapa yang gak ada Yang gak ada nama Cina nya Nama Indo aja Yang ada nama Cina nya Nama Indo Sekaligus nama Cina Kasih gitu Nanti terus PRnya Kayak yang aku bilang Jihun Kasih nanti bikin Kalimannya apa Kunli Kalimannya apa Nanti Hari Pertemuan berikutnya Di Seninnya Nanti aku panggil Beberapa orang Gak semua tapi ya Beberapa untuk Bacain beberapa kalimat Yang ditulis Gak usah pakai pingin Gak usah ditulis pingin Tulis answer aja Oke Oke Gak ada masalah ya Kalau gitu kita coba Nih ya Sambil Nunggu ini Jam berapa ini? Jam 21 Masih ada 9 menit Kita bacain nih Kewen I Kewen I Kewen I Kok ada kata-kata Mati 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 Kok dengerku mati Oke Kewen I Semuanya Bisa baca? Bisa kok Ayo baca Satu Dua Tiga Ayo baca Mati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Tuh Ini Nah Jangan Jangan luang luang Ini 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 bisa Ini bisa Ini bisa Terima kasih telah menonton Itu Paham Paham Tuh